Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan dari Jawa Tengah. Segmen kerajinan kreatif kali ini kita awali dari Kabupaten Gerobogan. Dari tangan liarnya, seorang perajin berhasil tingkatkan perekonomian lewat pelepah pisang. Dari hasil pemikirannya, pelepah pisang berubah wujud menjadi aneka perabotan rumah tangga yang manis dan menarik. Sekilas kerajinan miniatur ini seperti hasil kreasi kayu keras. Tapi siapa sangka kerajinan ini terbuat dari limbah pelepah pisang. Di tangan Susilo, warga ngembak harjo gerobogan Jawa Tengah, limbah pelepah pisang disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai seni dan tentunya mendatangkan pundi-pundi rupiah. Cara membuatnya sederhana. Limah pelepah pisang dikuliti dan dijemur hingga kering. Setelah itu permukaan pelepah dihaluskan dan dipotong sesuai serat. Pelepah dikuliti hingga tipis dan dipotong sesuai pola. Setelah itu baru ditempel. Ide Susilo berawal dari banyaknya gedebok atau pelepah pisang yang dibuang setelah panen. Ia pun penasaran untuk mengolah limbah menjadi sebuah karya. Kenapa bisa terpilih pelepah pisang? Karena ban bagunya lebih mudah. Mudah didapat karena di kampung-kampung itu saya kira tidak susah lah untuk mencari ban bagunya. Jadi sayang ketika pelepah pisang itu habis diambil buahnya hanya terus buah putih saja menjadi sampah. Nah makanya dari itu saya memanfaatkan. Dalam satu bulan Susilo mampu membuat 300 kerajinan dari pelepah pisang. Harganya variatif. Mulai dari 20 ribu hingga 100 ribu rupiah per buah tergantung tingkat kesulitannya. Sekarang kerajinan ini mulai dilirik sebagai souvenir acara pernikahan dan cenderamata. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasarannya, produknya kini perlahan mulai dipesan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.